Laga semifinal Euro 2024 menyejikan Spanyol menghadapi Prancis. Laga antara Spanyol versus Prancis yang digelar di Allianz Arena Munich, Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga seru terjadi di babak pertama, Prancis berusaha mendominasi jalannya permainan sedari awal. Prancis unggul 1 gol lebih dulu di menit ke-9, berawal dari umpan silang matang Kylian Mbappe, Randall Kolomwani dengan bebas melepaskan sundulan di pojok kiri gawang Unai Simon. Tertinggal 1 gol Spanyol merespon dengan tenang, Spanyol melancarkan serangan dengan operan-operan pendek dan gantian memberi tekanan terhadap Prancis. Ketenangan Spanyol berbuah hasil, Lamini Yamal mencetak gol spektakuler pada menit ke-21 melalui tendangan dari luar kotak penalti, yang tak mampu diantisipasi keeper Prancis Mike Magnan. Skor imbang 1-1 tak mengendurkan serangan Spanyol, Prancis terus dalam tekanan. Pada menit ke-25, Dani Olmo membawa Spanyol unggul untuk kali pertama di laga ini. Tendangan mendatar Olmo gagal diantisipasi jules Kounde dengan sempurna hingga bola bersarang ke gawang sendiri. UEFA semula menulis gol tersebut sebagai gol bunuh diri Kounde. Namun, beberapa menit kemudian UEFA mengubah keputusan dan memberi gol tersebut menjadi milik Olmo. Setelahannya Prancis berusaha bangkit dengan beberapa serangan berbahaya, namun dapat diantisipasi barisan belakang Spanyol. Skor 2-1 untuk keunggulan Spanyol bertahan hingga akhir babak pertama. Untuk skor akhir akan kami tampilkan di thumbnail video ini.